Ayo kita sembunyi dulu dari lebar. Burung madu dan busang cepat-cepat sembunyi. Apa yang mereka rencanakan sebenarnya? Subscribe sebelum melanjutkan. Suatu hari ketika Ginggi sedang berburu, dia mendengar seruan ngidi. Mulut Ginggi mulai berair memikirkan madu. Ah, madu manisnya. Setelah setengah jam, Ginggi mencapai pohon mangga liar yang besar. Ngidi melompat-lompat liar di antara cabang-cabang. Dia kemudian duduk di satu cabang dan memiringkan kepalanya ke arah Ginggi. Apa yang membuatmu begitu lama? Ginggi berhenti dan mendengarkan dengan seksama, mencari sampai dia melihat burung didahan di atas kepalanya. Tujuanmu apa memancingku ke arah sini, Ngidi? Aku memberimu petunjuk sarang lebah yang kaya madu. Ayo kita berbagi. Baiklah, aku akan menjatuhkan sarang lebah itu. Tunggu dulu. Kita harus bunyi dulu. Aku dengar degungan lebah yang lucu kemari. Sekumpulan lebah terlihat pulang ke sarang mereka setelah menghisap madu bunga. Ngidi dan Ginggi sembunyi menunggu lebah itu kembali pergi. Setelah lebah pergi, Ginggi segera naik ke atas pohon, mendorong moncongnya ke sarang lebah dan menjatuhkannya, kemudian turun dari pohon. Ngidi dengan penuh semangat menyaksikan yang dilakukan Ginggi. Ginggi segera memakan madu dengan lahap dan mengabaikan Ngidi. Ginggi, kenapa kamu tidak menyisakan buatku? Hahaha, mengapa aku harus berbagi madu denganmu? Aku yang bekerja keras. Ginggi pergi begitu saja meninggalkan Ngidi. Ngidi sangat marah. Ini bukan cara untuk memperlakukannya, tapi dia akan memberinya pelajaran supaya sadar. Suatu hari beberapa minggu kemudian, Ngidi bersuara memancing Ginggi supaya tertarik mengikutinya. Ginggi kembali mendengarkan panggilan dari Ngidi. Dia membayangkan madu yang lezat. Sekali lagi dia mengikuti Ngidi. Ah, itu dia sarangnya. Aku akan segera memanjat. Ginggi tanpa ragu memanjat pohon tempat sarang lebah. Dengan memoncongkan mulutnya, dia menggoyang-goyangkan sarang lebah. Tiba-tiba semua lebah keluar dan menyengat seluruh tubuh Ginggi. Aduh, kenapa lebahnya masih ada di dalam? Tolong, tolong. Ngidi memperhatikan dari kejauhan, dia sangat puas karena sakit hatinya terbalaskan. Terima kasih telah menonton!